100 hari di Desert Only telah kita lewati Dan di 200 hari ini, aku punya tujuan untuk menyerang naga, mencari Elytra, dan membuat kastil yang sangat besar untuk para villagerku nanti Seperti cintaku padamu yang sangat besar ini By the way, bentar lagi aku mencapai 100 ribu subscriber Mungkin ada dari kalian yang baru klik video ini dan baru tau Bang Pau, bisa pencet subscribe Karena ada 81 orang yang nonton tapi gak subscribe guys Yuk subscribe sekarang dan join menjadi Budak Sapi Langsung saja kita ke Sapi Gakure 200 hari Let's go Seharusnya di 200 hari ini aku harus membuat gunung Tapi aku membatalkannya karena aku ingin membuat hal yang lebih bagus lagi Bahkan barang-barangnya udah aku siapin Mungkin kalian ada yang nonton, komen di bawah Ini adalah kandang sapiku Dan yang ini adalah kandang dombaku Dan ini adalah Sapi Gakure Pertama-tama hari ini aku akan menyimpan barang-barangku yang gak berguna Setelah itu aku mengambil sugarcane Mengambilnya dan menaruhnya ke dalam chest Tidak lupa aku mengambil kayu 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 yang ada disini semuanya Aku ambil semuanya Mengambil sapling-sapling yang berjatuhan Dan mereboisasi Aku buka chest Mengambil sugarcane Membuat crafting table Dan menjadikannya sebuah kertas Agar aku bisa bertukar-tukar dengan villager Balik lagi ke village Dan melakukan trading dengan villager-villager ini Aku menukarnya dengan emerald Agar aku bisa bertukar untuk membeli barang-barang lain Aku simpan sisa kertas-kertas di dalam chest Dan pergi tidur Karena hari sudah mulai malam Paginya aku mengambil lagi sugarcane yang tersisa Menjadikannya kertas kembali Dan menukarkan dengan villager-villager ini Selalu baliknya Aku melihat ada pengangguran Banyak acara beban keluarga guys Ya seperti ini bentuknya ya Aku simpan kertas-kertas sisa Pergi ke bawah Untuk mencari blackstone Aku menemukan demon juga disini Alhamdulillah guys Ini blackstone yang aku miliki Aku ambil demon-demonku Setelah itu aku menaruh resourceku Kedalam chest yang aku miliki Pergi ke atas lagi Ternyata hari sudah malam Jadi aku tidur Dan paginya mengambil beberapa goldku Lalu aku bakar gold tersebut Tapi disini ada kaca-kaca Sisa pembakaran di episode 100 hari Aku pergi ke bawah lagi Mengambil beberapa gold Dan juga beberapa gold Yang disini untuk pembakaran Dan naik ke atas lagi Langsung aku bakar semua goldku Yang ada disini Aku hancurin pertanianku Menanamnya kembali Dan bertrading dengan villager disini Karena aku ingin mencari emerald Dan mengumpulkannya sampai banyak Agar aku bisa mudah Untuk bertukar dengan villager Aku udah menyiapkan beberapa barang Untuk membuat spider farm Aku ambil crafting table Dan pergi ke tempat spider farm Koyang udah aku tandain Aku hancurkan sampai ke bawah Setelah itu aku menemukannya Setelah berkeliling-keliling Aku menemukan tempat spawnernya Aku hancurkan string-string disini Dan bergelut dengan spider ini Ganggu banget guys sumpah Jadi aku hancurkan lagi Dan langsung saja Kita... Ya apa sih jagung banget? Hei kamu! Gas langsung membuat spider farm Dan disini aku melihat tutorial Dari Salker Craft Emang tutorial terbaik itu ada di Salker Craft guys Easy-easy Gampang dimengerti Dan jangan lupa subscribe Salker Craft juga Karena tutorial ini sangat berguna Bagi kalian yang pemula kayak aku Aku sempatkan diriku Untuk mencari ekspedisi ini sebentar Dan mencari jalan keluar Lewat dari bawah ke atas Soalnya aku lupa jalannya guys Dan sampai ke atas Aku balik ke rumah Dan menaruh barang-barang Yang udah gak aku pakai lagi Mengambil gold-gold yang udah aku bakar disini Lumayan juga x-winnya Menjadi budak sapi Dan juga menjadi budak domba Aku ingin membuat kepala dari gold Aku pasang Dan aku pergi mengincen pikeku Juga pedangku Agar aku bisa mendapatkan incenan Aku pergi ke nager sekarang Dan melihat ternyata ada villagerku yang ketinggalan disini Aku mulai membuat jalan Dan mencari pikelin Setelah aku temukan Aku membuat tempat khusus buat trading Jadi aku melakukan ini dengan timelapse Sekitar 2 hari aku menghabiskan waktu disini Dan aku mendapatkan banyak sekali item-item Seperti mata enderman Kulit sapi Beberapa potion Panah dan string Ya ini lumayan sangat menguntungkan sekali Ada juga beberapa block disini Ada obsidian juga Ini kulitnya Ini matanya Dan ini panah-panahnya guys Ini juga potion Lalu aku pergi untuk balik ke rumah Setelah itu aku melihat ada zombie yang penyasar disini Aku bunuh dia dan aku mendapatkan cruise ball Lalu aku ambis sapi Aku mendapatkan achievement dan berperang melawan zontung-zontung Yang menyerang villager di sapi gak kure Mampus dia ditindu sama Gol Kabur guys Bergegas tidur dan menaruh item-item yang belum aku pakai Aku menghancurkan beberapa barangku disini Dan aku bawa ke tempat yang baru lagi Aku ambil lagi Aku pindahkan disini Aku ambil lagi Aku pindahkan lagi disini Setelah itu aku melakukan trading lagi dengan villager disini Agar level dia bisa naik lebih banyak Aku mengambil berapa itu ku Dan langsung lanjut membuat denah dari kastil yang akan aku buat nanti Aku melihat gambar ini dari Pinterest lagi pastinya Dan aku taati sampai aku bisa ngebentuk sebuah kastil Dan ini mikirnya sangat ribet guys Pokoknya pushing mikirnya gitu ya Ini aku buat gede banget Berharap bisa 100 ribu subscriber Dari buildku yang ya gede lah lumayan lah ya Sorry banget buat yang gak suka temel lips Tapi kalian nikmatin aja karena ini juga seru banget Dan biar kalian tau progresnya Dan gak dibilang nge-cheat Parah emang Aku sangat bahagia sekali Karena bentuknya ternyata keren Enak banget dilihat Padahal belum jadi bagian-bagian yang lain Aku lihat disini ada wandering villager Yang menjual sapling juga slam Aku mau ngambil emeraldku Dan kubelikan slime disini juga saplingnya Lumayan guys ntar kita bisa Mempunyai varian kayu-kayu yang lain Tidak lupa aku trading dengan villager juga Aku ambil kulit sapi yang aku punya Karena aku ingin membuat buku Menghancurkan sugar cane yang ada disini Dan bergegas tidur Karena malam hari telah tiba Paginya aku menginten ada kapak disini Untuk mendapatkan silk touch Karena aku ingin menghancurkan buku-buku disini Tanpa menjadikannya sebuah buku Ya gitu lah maksudnya lah ya Terus aku ambil disini juga Dan membuat buku untuk trading dengan villager Karena aku ingin membeli mending Satu mending, dua mending, tiga mending Dan aku melihat ada tali aneh disini guys Gak jelas ini nyantolnya dimana Gak ngerti aku Muntun gak jelas ya Nih gak jelas guys yang ngambang Yaudah bodo amat Aku mengambil kayu-kayu Dan pergi ke tempat farm spiderku Karena aku ingin mencari beberapa buku Dan mengincen perlengkapanku Juga untuk menambah durability Dari item-item yang udah hancur Makanya aku menggunakan timelapse Agar kalian tidak bosen Dan juga enak dilihat Setelah selesai disini aku ingin mengincen perlengkapan iniku Dan ini Dan juga ini Dengan ini Aku mulai mengambil semua item-item yang ingin aku gabungin Dan aku gabungin Satu aku kasih nama vertipow Yang kedua juga silk pow Karena itu silk touch Aku ingin mengincen smiteku ini Dengan mending, looting, juga fire aspect Setelah itu aku gabungin looting mending Aku ambil Aku gabungin juga looting mending fire aspect Setelah itu baru pedangnya guys Nah disini pedangku udah sangat-sangat OP Setelah itu aku membuat bow juga Tapi kekurangan xp Jadi aku mencari xp terlebih dahulu Setelah mencari beberapa xp Aku langsung mengincen pick aku disini Dan juga pergi ke rumah Trading dengan villager sebentar Untuk mendapatkan emerald Aku juga membeli flame disini Untuk kutaruh di dalam bowku Aku mengincen bokunya sekarang Dan juga bownya Dan langsung aku beri nama dia Mia Skin Legend Mantap Pasti OP guys Aku buat shield dari kayu Karena adanya cuma kayu Dan bergegas tidur Karena udah mau malam Aku ambil beberapa potionku disini Pegas keluar Aku menghancurkan portalku sekarang Untuk membuatnya di tempat baru Setelah aku bikin Ternyata bentuknya salah guys Kurang 1 blok ke atas Jadi aku hancurin lagi Dan membuatnya ulang Dan berhasil Aku menjalakannya Lalu aku masuk ke dalam Pas banget Aku spawn di Bastien Remen Dan melihat ada zombie piklin disini Aku mulai menggali Dan mencari tempat Yang siapa tau disitu Bakalan ada nether Jadi aku mengikuti kata hati guys Ikuti kata hati kalian Jangan ikutin kata-kata orang lain Kata hatiku disini Menyuruhku untuk bergerak ke arah kanan Aku pasang blok demi blok Dengan hati-hati Juga memencet tombol shift Agar tidak jatuh Ada tempat yang datar gitu guys Gak jelas kayaknya Seatnya aneh gitu Aku pindah ke arah yang lain Dan berjalan-jalan Sampai menemukan tempat baru Biomware warpat Kalau gak salah ya Gak sengaja disini Aku melihat muka enderman Jelek banget Buatan muntun Aku mencoba bersembunyi disini Dan aman Dan aku satu guys Gila guys Yaudah kalau gitu Karena aman Aku mencoba untuk keluar lagi Entah dari mana enderman Bisa menggedik diriku Dan gak jelek Bagi Muntun Peace lah ya Karena aku adalah prajurit sejati Dari Mars Aku balik lagi ke dalam portal Berjalan lagi Sampai balik ke tempat tadi Untungnya barang-barangku Tidak hilang guys Jadi aku ambil semuanya saja Aku makan sebentar Lalu aku membuat jalan Untuk mencari tempat lain Lebih jauh lagi Aku blok demi blok Semuanya blok Akhirnya aku menemukan Ada nether fortress disana Aku pasang blok Sampai kesitu Itu jauh banget guys Sumpah Lalu aku terjun Mendapatkan achievement Makan sebentar Dan ternyata aku menemukan Spawner dari blaze Aku serang blaze demi blaze Untuk menampatkan Blaze root Supaya aku bisa Membuat mata enderman Dan bisa mengarahkanku Ke arah stronghold Untuk lawan naga Disini aku menyerang Banyak banget blaze Sangat susah sekali Karena ternyata Bajuku gak ada Fire resistance guys Dan juga gak ada Protection yang cukup Aku sedikit demi sedikit Menyicil Bersembunyi Dan makan Setelah itu aku serang lagi Dan mendapatkan Sembilan doang Gak apa-apa guys Kita harus bersyukur Aku coba mencari jalan pulang Karena aku agak-agak lupa Dan ternyata Aku udah menemukannya Easy banget jalannya guys Aku balik lagi Ke overworld Dan membuat Blast powder Membuat mata enderman Menghancurkan pertanianku Memasangnya kembali Membuat ender chest Untuk menyimpan barang Dan mengarahkan Mata ini ke arah mana Perjalanan mencari Stronghold pun dimulai Aku melihat disini Arahnya gak terlalu deket Aku menemukan temple disini Dan kubuka chestnya Isinya lumayan gak berguna Gak lupa aku mengambil TNT yang ada Dan mata ini Ternyata mengarah ke rumah Villager yang lain Aku ambil highbell Highbell disini Untuk cadangan makananku nanti Setelah itu Aku langsung saja Mengarahkan lagi Ternyata deket banget Sama rumahnya guys Jadi aku numpang tidur dulu Menggali ke bawah Ke arah portal endnya Dan tepat banget Aku berada di tengah-tengah Bangunan ini Aneh banget Hoki parah Kumulit ada creeper Dan kubunuh Setelah itu aku berjalan-jalan Menemukan tempat buku-buku Aku hancurkan bukunya Membuka chestnya Isinya gak berguna juga guys Setelah itu aku mencari jalan lagi Kubunuh beberapa mob disini Menghancurkan pintu-pintu Dan ternyata ada stronghold Di depan sini Kututupi bagian lava Dan membunuh silverfish Menghancurkan spawner Dan memasang Portal pun terbuka Aku bersiap-siap Dengan balik ke atas lagi Untuk membuat Maksudnya mengambil kasur Dan mengincen bucket Agar aku bisa mengambil air Aku ambil airnya Dan pergi ke bawah lagi Dan langsung aku set spawn disini Setelah itu aku masuk Entah kenapa disini Aku nunggu lama banget Sangat-sangat lama Dan tiba-tiba aku dikejutkan Dengan hal yang sangat Muntun banget Cik kena prank Tadi gak apa-apa Sebenernya Karena loading aja Aku mulai memasang blok Untuk mengarah ke Tempat naga Dan aku mengarah langsung Ke bikinnya Lalu aku menghancurkannya Dan membunuh yang lainnya Menggunakan panah Dua kali Ini yang ketiga Dan ini yang keempat Ini yang kelima Gila guys Amku jago banget Parah emang ya Aku pergi ke bawah lagi Dan mengarah ke tempat Yang ada keranjangnya Mia Skin Legend Langsung mengusatkan pelurunya Mantap Beledak Aku panahin Beacon yang lainnya Dari bawah Aku mendapatkan Dua biji Dan yang terakhir Disini adalah Yang terakhir Aku bunuh Dem Akhirnya Aku berhasil Menghancurkan Beacon Gak Ini yang terakhir Maksudnya Aku cicil naga Sedikit demi sedikit Sampai darahnya berkurang Kutembakin Dari atas juga Soalnya ini adalah Kedua kalinya Aku menyerang naga Jadi lumayan tau Untuk yang 200 hari jungle Aku udah mati Berkali-kali guys Karena itu adalah Pertama kalinya Aku panik Karena dilempar Napas naga Sangat bau banget Nope Kali ini Mutu telah berpihak Kepada aku ya Aku makan roti sebetar Dan menyicil Darah naga Sedikit demi sedikit Aku dilempar Napas naga lagi Dan aku jatuh Ke bawah lagi Dan berhasil lagi Lihat Muntun telah collab Sama Mojang ya Kupanan naga sedikit Demi sedikit Entah kenapa Amku disini bagus banget Karena aku sering banget Kenal daripada missnya Sambil menunggu Menyerang naga disini Mendingan kalian subscribe dulu deh Buat kalian yang mungkin Lupa buat subscribe ya Bantu bang Agar bisa 100 ribu subscriber Jangan lupa like video ini Sampai 10 ribu like lah Kurang lebih ya Asli Lama banget Naganya disini mati guys Padahal Amku tuh udah jago banget Lumia skill legend Skill satunya Tuh mantap guys Setelah lama banget Tanganku pegel-pegel Menyerang naga ini Akhirnya naga ini pun terjatuh Di bumi Land of Dawn Aku menunggu timing dia terbang Dan langsung aku serang Dem Kedua Dem Ketiga Mati dia guys Karena mengambil XP disini Sangat satisfying Jadi aku tidak memberi musik Biarkan kalian menikmati Satisfying dalam Mengambil XP Dari naga ini Setelah kelar melawan naga Aku langsung tidur Mengambil ender chest Dan mengumpulkan beberapa buku Dari stronghold ini Lumayan banyak banget guys Disini aku ambil Menjelajahi tempat lain Ternyata aku juga menemukan Tempat buku-buku lagi Aku ambil semuanya Sampai bersih dah pokoknya Bersih banget Setelah itu aku pulang ke rumah Dan bergegas tidur Karena udah malam Bagi nya aku menaruh Buku-buku yang udah aku kumpulin Mencari sugar kit lagi Dan memotong pohon-pohon disini Setelah itu aku mencoba Mengencen armor-armorku Karena sebelumnya ini Nggak ada encenanya guys Aku mengencen sepatu Celana Baju Dan juga kepala disini Aku pasang semua outfit-outfitku Dan mencari XP sebentar Agar bisa aku bawa Ke tempat sapi gak kureh Aku tidur karena hari udah malam Paginya aku mengambil Batu-batu yang udah aku bakar Setelah itu aku menjadikannya slab Dan menjadikannya lantai Di tempat kastil bagian depan Aku ambil sugar kit lagi Menjadikannya kertas Dan bertrading lagi Dengan villager Karena aku ingin menaikkan level maksimal Kepada villager ini Setelah naik level ke maksimal Ternyata dia menjual name tag Jadi aku bisa memberikan dia nama Aku beli dulu name tag nya Setelah itu aku kasih nama Pak Rizal Aku langsung pergi ke tempat villager Aku klik kanan Dia punya nama Pak Rizal Ini adalah villager yang mempunyai level maksimal di aku Eh pengangguran Kamu pergi sana pengangguran ya Jangan jadi pengangguran guys Aku ambil batu-batu Dan menjadikannya slab Dan langsung lanjut Membuat lantai yang aku inginkan Aku membuat timelapse lagi Karena aku pikir Ini adalah momen-momen Yang bisa membuat satisfying Sambil menunggu kalian bisa subscribe dulu Mungkin kalian lupa Atau mungkin lupa nge-like Atau mungkin lupa komen Setelah kelar Aku pergi ke tempat maininku Untuk mencari blackstone Nah disini aku juga timelapse lagi Dalam pencarian blackstone Intinya disini aku cuma mencari blackstone Gak ada batu-batu lain Karena kastilku akan bertema blackstone Pokoknya yang gelap-gelap Dan juga kegelapan Untuk lantainya mungkin aku mendesainnya Menggunakan desert Sand maksudnya Oke kita santui-santui dulu Mengambil kertas Dan mengincen dengan pak Rijal Untuk mendapatkan emerald Setelah kelar Aku bersiap Untuk membuat farmstone generator Yang otomatis Agar aku bisa FK By the way Disini aku FK Lebih dari 3-4-5 harian Kalau gak salah Aku juga lupa Dan aku juga udah mendapatkan batu Sangat banyak banget guys Itu dibawahnya juga Aku kasih furnace Agar langsung otomatis Menjadikannya smooth stone Lancurkan sugarcane Untuk beberapa kebutuhan Menebang kayu lagi Memasangnya Mengambil batu lagi Menjadikannya slab Dan memasang-masang Ke tempat lantai Yang kurang sedikit lagi Kelar Ini adalah bentukan Dari lantai yang udah kelar Ya meskipun sampingnya Belum gak apa-apa Aku memanen pertanian lagi Mengambil XP Pergi ke bawah Mengambil blackstone Yang aku milikin Setelah itu aku tidur Karena udah malam Dan aku mengambil Beberapa barang Untuk membuat pilar pertama Ya aku buat pilar pertama ini Satu harian Kalau gak salah Karena juga Pusing guys Bentuknya ini gimana Ini gimana Tapi ya Alhamdulillah bagus sih Ya gak apa-apa sih Bentuknya kayak gini Lumayan mantap Ya kan Setelah itu aku lanjut lagi Untuk membuat Samping-sampingnya Aku membuat Tipenya tuh Menggunakan blackstone Abis itu smooth stone Dan black Pokoknya blackstone Tapi varian-varian Yang berbeda guys Ini aku buat yang Bagian kanan terlebih dahulu Setelah itu Aku buat bagian yang kiri Sekarang Bentuknya sama persis Sama banget Ini juga menghabiskan Waktu yang lumayan lama Beberapa hari 5 hari Kalau gak salah Soalnya pusi banget guys 5 hari lebih sih Kayaknya Ya ini bentuknya Bagian kiri kanan Habis itu bagian tengah Untuk pintu masuknya Asli aku gak ngerti lagi Mau ngomong apa disini Cuman biar gak kosong aja Jadi aku ngomong-ngomong aja Bentuknya kayak gini Karena ini udah malam Ini bagian hampir masuk ke dalam Ya ini adalah masuk ke dalamannya lagi Tapi aku belum ubah-ubah Aku pun memindahkan disini barang-barangnya Untuk dibawa ke dalam masuk Aku disini mikir gak tau mau ngapain Jadi aku lingat linguk Mengambil XP lagi Pergi ke nether Untuk mencari batu crimson Yang warna merah pokoknya Entah keliatan atau gak Disini waktu ngambil kayu-kayunya Yang penting aku record aja Biar ada bahan ya Mendapatkan sangat banyak Aku pergi lagi ke overworld Untuk mencoba eksperimen Apakah ini dikasih bone meal bisa Ternyata bisa guys Aku baru tau ini guys Jadi aku bisa mencarinya Dan aku tidur Aku membuat firework Dari barang-barangku Dan menyiapkan barang-barang Setelah itu Langsung terjun Untuk mencari elytra Karena aku lupa Membawa mata enderman Alhasil aku mencari Mata enderman Di dalam sini Aku bunuh beberapa enderman Untuk mengambil matanya Aku panahin Dan membuat jalan Untuk masuk ke dalam NCT nya Aku klik kanan Dan tiba-tiba aku masuk Setelah masuk Aku berjalan-jalan Dan menemukan tempat itu Rupa Gak tau namanya guys Sumpah gak tau namanya Jadi aku langsung berjalan Untuk mengarah ke sana Setelah sampai disanapun Aku mengambil Ada lampu Lampu kota LED Philip ya Philip ya Aku ambil Berperang melawan Salker disini Mantap Aku bisa mendapatkan Salker Dan membuat Salker Menyerang Salker lagi Pokoknya Serang-serang Salker Terus-menerus ya Makan sebentar Karena aku lapar Menyerang Salker lagi Berharap disini Ada kapal Karena tempat Elitre itu Cuman ada Di bagian kapal-kapal Jadi aku cuman Menyerang-nyerang Salker Doang Untuk mendapatkannya Berjalan ke tempat lain Memberi tanda Menggunakan kabel stone Aku menemukan tempat lain Ya Disitu Ada yang ada Kapalnya Eh gimana sih Ada yang ada Budamat Jadi aku membuat jalan Kesana-kesana Kesana lagi Sampai aku berhasil Di tempat ini Sumpah gak ngerti apa sih Namanya guys Komen di bawah Tempat Parpel-parpel ini Aku berperang Dengan Salker-salker Yang sangat banyak banget Aku serang-serang Sampai dia Dan ngedrop Salker Dia sendiri Setelah berjalan-jalan Cukup lama Dan memerangi Beberapa Sarkle Aku pun langsung Menemukan Kapal yang berisikan Elitra Jadi aku membunuh Salker dari jarak jauh Satu kali Dan dua kali Telah mati Lalu eksperimen Ya Dan aku pun Modar Mantap Muntun Apapun masalahnya Muntun saja Yang disalahin Jadi aku langsung Pergi berjalan Untuk balik lagi Ke tempat itu Gak lumayan jauh Aku mengambil Dan terima kasih Intermex sudah menjaga Barang-barangku Aku berjalan Dan eksperimen lagi Karena aku jago Aku berhasil Muntun dan Mojang Berpihak kepada aku Aku masuk ke dalam Membunuh Salker-salker Yang ada disini Dan ada Elitra Aku mengambil Barang yang ada Di CS-CS ini Aku ambil sumalnya Mengambil Bremistan Dan mengambil Kepala Naga Bonar ini Setelah itu Yang terakhir Mengambil Elitra Aku mendapatkan Assignment Dan sangat bahagia banget Setelah itu Aku menggunakan Elitra tersebut Dan langsung testing Ambil batu-batuku Dan langsung membuat Bagian pagar By the way Aku membuat pagar ini Simple Yang penting ada Geriji-geriji Di bagian atasnya Soalnya itu Bisa dijadikan Sebuah tekstur Pada bangunan kalian Tips aja nih Kasih aja Geriji-geriji gitu lah Pokoknya Setelah kelar selesai Ini adalah bentuk Dari pagarku Yang pertama Karena aku kangen Menjadi budak sapi Aku pun memberi makan sapi Dan melihat Desaku ternyata Diserang oleh Raid Aku bunuh dari jarak jauh Menggunakan Mia skin legendku Yang sangat OP banget Aku bunuh semuanya Mampu semua dah pokoknya guys Kuliat golemku Dan mulai hancur Aku mengambil iron ingot Dan ku klik kanan Pada golem Untuk merestore dia Aku bunuh beberapa Villager yang masuk Semuanya aku bunuh Tidak berlangsung lama Disini juga ada Revenger guys Dia menyerang golem Untungnya golemku kuat Gak sengaja Ternyata disini Aku juga menyerang golemku guys Alhasil Aku ditimbu dia Sampai meninggal Padahal aku mau bantu gitu loh Kenapa dia malah ngebunuh Gak jelas Peperangan pun semakin epik Aku mengambil barang-barangku Makan sebentar Dan menyerang panah-panah Mereka semakin banyak Mereka semakin banyak Aku panah mereka semuanya Aku panah 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 Mia skin legend Skill 1 Skill 2 Skill 2 Ulti Mia Ayo pascol Pakai Miamu Pascol Ulti Pascol Skill 1 Ada Revenger juga Disana pun Dikejar Revenger disini Dan juga anak-anaknya Tapi golemnya juga ngejar aku Tidak jelas ya Ah emang gak jelas guys Alhasil Aku berhasil menyelamatkan Sapi Gakure Padahal perasaan Aku gak ngapa-ngapain guys Bersiap Aku ingin membuat pagar Yang bagian kedua Sampai ujung nantinya Ya Ini adalah pagar Yang bentuknya mirip Tapi entah kenapa Aku suka banget Melihat kesatisfyingan Dalam membuat timelapse Tapi disini Aku Membuat timelapse-nya Lumayan lama banget guys Lama Banget Sekali Banget ya Ya semoga aja Dengan keniatanku membuild Kalian banyak yang suka Dan langsung subscribe Sehingga dalam video ini pun Langsung aku bisa Menyentuh 100 ribu subscriber Mungkin dari beberapa orang Akan pusing dalam Melihat tayang ini Karena muter-muter Tapi aku melihatnya Keren aja guys Coba komen di bawah Siapa yang pusing Kalian aku suka banget Gitu liatnya ya Tinggal dikit lagi Project pagar Selesai Karena aku capek Jadi aku coba Menghancurkan fortune Dengan diamond 3 Biar kita bisa mendapatkan Banyak banget diamond Ya ini satisfying Jadi aku biarkan Kalian merasakannya Kebalik ke atas lagi Dan pergi ke tempat Spider farm Untuk mengincen Elite aku Menggunakan Unbreaking Yang ditambah Minding Kalian aku juga Mengisi exp-nya Dengan membunuh Para-para spider Disini Aku rajin banget Dalam mengambil Tugar ken Agar bisa bertukar Dengan villager Setelah itu Aku langsung Membuat pagar satunya Ini lumayan cepet Karena cuman sedikit banget Cuman jaraknya Cuman segitu Dikit banget Dan bentuknya Juga masih sama Coba kalian kasih nilai Dalam kastilku ini Kasih nilai di bawah Buat bagian dalamnya Aku bakal mengisi Pada episode 300 hari desert only Lanjut tidur Karena hari sudah malam Dan aku membuat Sand yang dijadikan slab Abis itu Aku buat Untuk menjadikannya Lantai di bagian tengah By the way Apakah bisa Video ini Mencapai 10.000 like Dan mencapai 1.000 komen Aku akan Melanjutkan video ini Sampai ke 300 hari desert only Dalam pembuatan Lantai ini Membutuhkan waktu Sekitar 5 hari lebih Bahkan sampai Hari ke terakhir Yaitu hari ke 200 Cuman dapet Seperapat Yang gak ada Seperapat doang ya Dan ini adalah Bentuk dari Lantainya Cukup segini Kayaknya ya Kastil kita dari jauh Bagus sekali Dan ini adalah Bentuk dari Kastil Sapi Gakure Pada hari ke 200 Semoga kita bisa Melanjutkan lagi Ke hari 300 Dalam pembuatan desa Jangan lupa Klik subscribe Dan sampai Bertemu Di 300 Hari Desert Only Terima kasih Terima kasih